Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada bihadjihi ila yaumidin amma ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube yang dimuliakan oleh Allah Pertama mari kita bersama untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang kita terima dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam Semoga tercurah keharibaan Berkinda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan yang sungguh istimewa Kali ini dengan judul Sayang banget jika duha tak membaca doa istimewa ini Hidup kaya, mulia, hingga keselamatan akan didapatkan Solat duha memang dianjurkan oleh Rasulullah karena manfaatnya yang sungguh luar biasa Kita akan digulungkan kepada orang-orang yang takwa Kita akan diampuni atas segala dosa-dosanya Dan juga kita akan dicukupi segala kebutuhannya Terlebih-lebih jika kita setelah selesai Solat duha Tidak pernah melupakan satu doa Dan wirid yang biasa dikerjakan Yang pertama tentu tidak akan kita lupakan Yang namanya membaca istighfar sebanyak seratus kali Ada pun wujud istighfarnya Bisa yang pendek, bisa yang panjang Yang pendek, misalnya Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Itu sudah cukup Jika Anda memang waktunya tidak banyak Tetapi jika Anda punya waktu yang banyak Silahkan Anda tambahkan dengan membaca Sayyidul Istighfar Karena itulah penghulunya istighfar Jadi yang pertama itu Yang kedua tentu kita tidak akan melupakan Yang namanya Asma'ul Husna Karena memang kita juga dianjurkan Jika berdoa Juga dianjurkan membaca dengan Asma'ul Husna Karena itulah nama Allah yang agung Dan nama yang indah bagi Allah Dan jika itu disebutkan dalam doa-doanya Insya Allah doa kita juga akan mudah terkabul Selanjutnya Kita akan berdoa dengan Doa penutup sholat edukha Jika Anda berdoa di dalam akhir sholat edukha Anda Dengan sholat khusus Pembuka dan penutup doa sholat edukha Masukkanlah di dalamnya Satu doa yang sungguh luar biasa Hal ini telah diriwayatkan Dari hadis riwayat imam muslim Ada pun doanya adalah Seperti berikut Bismillahirrahmanirrahim Itulah empat macam kebaikan Yang seharusnya kita mintakan kepada Allah Karena empat macam permintaan itulah Yang mencukupi semua kebutuhan Anda Di dunia dan akhirat Kami ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim Kami ulang sekali lagi Agar Anda tidak salah paham Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Ya Allah Kayakanlah aku dengan ilmu Hiasilah aku dengan sifat penyantun Muliakanlah aku dengan takwa Dan baguskanlah aku dengan keselamatan Semua orang akan membutuhkan itu Kaya tentunya Kaya yang berasnah dari keilmuan kita Yang kedua Orang akan menjadi disenangi oleh Allah Rasulullah dan masyarakat Jika kita bisa bersifat penyantun Atau pemberi ketantunan Kemudian Orang juga akan hidup Menjadi mulia Jika seseorang itu mempunyai ketakwaan yang baik Mulia dihadapan Allah Mulia dihadapan Rasulullah Dan juga mulia dihadapan manusia Dan yang terakhir Yaitu Keselamatan hidup Ini Semua orang membutuhkan itu Baik di dunia Maupun di akhirat Oleh karena itu Jangan sampai lupa Anda membaca doa ini Setiap selesai Solat Udhuha Anda Demikian Yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita bersama Dan Jika ada kesalahan Atau kekhilafan Kami mohon maaf Yang setulus-tulusnya Akhirul kalam Bilahi taufiq Walijayah Walilayah Walbar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh